Bayangan berdarah jilid 6. Ahm, C. E. Toanyo mengangguk. Menurut apa yang ku ketahui anak murid keempat pujangga besar dari Bu Lim sudah pada berdatangan semua, aku sudah tahu ia putar badan siap pergi dari sana, di samping itu masih ada lagi jago-jago lihai dari Partai Gobiye serta Partai Cingsia teriak C. E. Toanyo menyambung. Si Lemsan Sinih atau si Tabib Sakti dari Gunung Lemsan yang tersohor banyak akal pun sudah datang semua kau tak bakal mampu menghadapi mereka, wa'ah kalau begitu suasana akan makin ramai jikalau Cai Hai beruntung bisa lolos dari mara bahaya ini hari pasti akan ku datangi mereka satu persatu mengucapkan terima kasih atas perhatian yang mereka berikan kepadaku. Heee, heee, Lemsan Sinih angkat nama bersama dua tokso yokong sekalipun kepandaian silatmu lebih bagus pun jangan harap bisa lolos dari cengkeramannya, ahm ucapannya ini memang tidak salah pikir siauling dalam hatinya. Semisalnya secara diam dua ia lepaskan racun untuk melukai diriku siapa yang dapat menghindar terdengar C. E. Toanyo melanjutkan kembali kata duanya, melihat beberapa lembar jiwa kecil kalian hanya bisa bertahan sampai besok siang. Aku merasa sedikit kasihan terhadap kalian, aku takut untuk meloloskan diri dari hadangan nanti malampun kamu tak mampu, walaupun dalam hati kecilnya siauling menjumpai berbagai persoalan yang meragukan hatinya tapi melihat sikapnya yang dingin dan kaku. Ia jadi malas banyak bertanya selesai nenek tua itu berbicara ia tertawa hambar. Terima kasih atas petunjuk yang popo berikan C. E. Tentu bertindak lebih hati dua, kurang ajar, tahukah kau mengapa aku beritahukan ke semuanya ini kepadamu tiba-tiba C. E. Toanyo marah dua tongkatnya diketukan di atas tanah berulang kali. Siauling termangu dua dibikinnya. Siwa kalian berempat, urusan apa mungkinkah dapat Cai Hai laksanakan sudah tentu dapat kau kerjakan, lama sekali Siauling termenung putar rotak tapi belum juga berhasil peroleh jawaban yang mengena akhirnya ia ulapkan tangannya. Mati hidup Cai Hai bukan terhitung suatu persoalan yang terlalu memusingkan kepala katanya perlahan. Tapi kedua orang nona yang sedang menderita sakit ini telah kehabisan daya kekuatan untuk melindungi diri sendiri jikalau mereka turun tangan secara demikian terus menerus dan dengan senjata rahasia mengancam keselamatan kami mungkin yang kena bencana. Bukan aku melainkan kedua orang nona ini terlebih dahulu, selama hidup aku tak pernah menaruh rasa ibah hati atau rasa kasian kepada orang lain yang kuat menindas yang lemah. Hal iu adalah merupakan kejadian yang jamak, maksud Cai Hai, aku tahu bukankah maksudmu minta aku memandang wajah kedua nona yang terluka ini suka turun tangan secara sukarela potong C.E. To Anyo cepat. Selagi siauling siap berbicara kembali nenek tua itu berebut berbicara terlebih dahulu. Selama hidupku aku belum pernah bekerja tanpa menerima imbalan yang berarti lebih baik kita bicarakan soal berter kita kali ini, jikalau demikian adanya persilahkan Elo Opo-Po ajukan syaratnya. Semisalnya Cai Hai sanggup melakukannya tentu akan ku sanggupi bila tak dapat ku terima Cai Hai pun tidak terlalu menyaduakan waktu Elo Opo-Po, sinar matu C.E. To Anyo perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah seng pemuda lalu ujarnya lambat. Dua, sebenarnya kalau dibicarakan permintaanku bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu berat asal kau merelaka diri dipinjamkan selama tiga hari kepadaku syarat ini boleh dihitung telah terpenuhi, apa pinjam aku selama tiga hari seorang manusia hidup mana mungkin bisa dipinjam duakan kepada orang. Belum pernah ku dengar berita selucu dan seaneh ini, tiba-tiba C.E. To Anyo tertawa terkekeh dua. Hei, hei, kau jangan salah paham aku sudah lanjut usia sekalipun masih genit dan bernapsu wirahi tidak mungkin ku cari seorang bocah semuda kau untuk melampiaskan napsu wirahi tersebut, merah padam selembar wajah siauling sehabis mendengar ucapan itu. Nga cobelo, kembali C.E. To Anyo tertawa terkekeh dua. Yang kemaksud dengan meminjam adalah minta kau pergi menyaru sebagai seseorang kemudian bersama diriku menghadiri suatu perjamuan. Sehabis perjamuan itu selesai aku akan lepaskan dirimu kembali, kau suruh aku menyaru sebagai siapa selaseng pemuda. Perlahan-lahan C.E. To Anyo menghela napas panjang. Menyaru sebagai seornak cucuku dengan usiaku yang telah begini tua rasanya masih pantas jadi nenekmu bukan seorang lelaki sejati tidak akan berganti si tak akan berganti nama dua. Keboleh aku siauling pergi menyaru sebagai anggota keluarga C.E. Kalian siapa yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dialah bila kau tidak sudi mengawalkan permintaanku. Aku takut kamu berempat susah meloloskan diri dari sore hari ini juga. Daripada menderita kerugian besar mengapa tidak kau terima saja permintaanku ini? Pikirkan tiga kali sebelum mengambil keputusan, HMM kalau mereka benar dua tidak mau lepas tangan aku siauling terpaksa akan unjuk gigi seru seng pemuda dengan sepasang metu berkilat. Setelah memperoleh jalan selamat apa gunanya bersikeras mencari keonaran dan marah bahaya buat diri sendiri apalagi aku hanya pinjam dirimu selama tiga hari setelah lewat tiga hari kau adalah tetap bernama siauling. Siauling makin tercengang dan keheranan dengan permintaan si nenek tua ini pikirnya dalam hati, sungguh aneh sekali belum pernah kutemui berita aneh macam begini, masih ada orang minta aku menyaru sebagai cucunya selama tiga hari, terdengar C.E. Tuan Yeo melanjutkan ucapannya. Apalagi daya kerja racun yang mengeram dalam tubuh kedua nona ini sudah berada di ambang pintu kendati kepandayan silatmu sangat lihai belum tentu dapat kau lindungi keselamatan jiwa mereka. Eeei bocah muda pikirlah masak dua bila kau suka bekerja sama kita beberapa orang sama dua memperoleh keuntungan kalau berpencar kedua belah pihak akan menderita luka. Persoalan ganti nama aku siauling sudah pastikan diri tak mau melakukan tapi kalau pekerjaan ini dapat menghasilkan keuntungan kedua belah pihak mungkin bisa ku pertimbangkan lagi. Tapi kau harus terangkan dulu apa alasanmu berbuat demikian setelah kupikir kembali baru keputusan bisa diambil. Jika demikian urusan ini perlu diruntingkan kembali walaupun semua jago bulim yang ada di kolong langit menaruh kesalahpahaman terhadap aku orang si siau. Tapi seorang lelaki sejati lebih memikirkan kebajikan daripada keselamatan, kata siauling dengan wajah serius. Mereka mendesak aku hingga menemui jalan buntu hal itu merupakan urusan mereka sendiri. Pokoknya aku tak ingin melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Elo opopo kau baik dua lah berpikir ji kalau ingin membantu dirimu untuk melakukan pekerjaan mencelakai orang lain. Laih baik urusan tak perlu dirundingkan lebih lanjut. Penawaran setinggi langit baik kalau dibayar kontan seru ce to anyo sambil tertawa. Asalkan kau berniat begitu urusan pun lebih mudah untuk diselesaikan tempat ini tidak leluasa untuk bercakap. Dua bagaimana kalau kalian duduk sejenak dalam gubuk kriotku ini, baik silahkan popo membawa jalan. Ce to anyo tersenyum ia putar badan dan berlalu. Siauling mengikuti dari belakang mendadak dengan langkah lebar. Kiemlan mengejar ke sisinya seraya berbisik. Sambia kau harus berhati dua aku lihat si nenek tua ini tidak mirip orang baik dua. Lihm urusan ini memang rada ku kuai. Kita harus bekerja mengikuti keadaan sahut. Siauling seraya mengangguk. Ce to anyo termasuk orang jagoan yang memiliki kepandayan silat sangat lihai pandangan metu serta pendengarannya amat tajam lebih siapapun kendati suara pembicaraan kedua orang itu amat lirih tapi tak sepatah katapun yang berhasil lolos dari pendengarannya. Tapi ia pura dua belagak pilon dan percepat langkahnya menuju ke depan. Kubuk tempat tinggal si nenek tua ini berada beberapa li jauhnya dari tempat semula tidak selang beberapa saat orang itu pun sudah tiba di tempat tujuan. Sikap ce to anyo yang semula dingin, sombong dan hambar kini berubah 180 derajat sembari putar badan ia menyambut kedatangan tetamunya dengan sikap hormat. Dengan langkah lebar siauling berjalan masuk ke dalam hatinya saat ini merasa iba. Tidak disangka olehnya 1-2 jam berselang mereka masih bergerak dengan begitu sengit ternyata kini ia disambut oleh bekas lawannya dengan sikap hormat. Perubahan yang terjadi boleh dibilang 180 derajat dari keadaan semula. Tampak ce to anyo turun tangan menghidangkan sendiri dua cawan air teh buat siauling serta kiem lan. Dan kemudian sambil tertawa ujarnya, air teh song cu siang su liek teh ini belum pernah kugunakan untuk menyambut kedatangan tetamu tapi lain halnya dengan kali ini. Silahkan kalian berdua mencicipi dahulu secawan air teh untuk segarkan dulu badan yang letih. Setelah itu kita baru bicarakan persoalan kita, walaupun gubuk tersebut jelek kriot tapi cawan teko serta air tehnya merupakan barang berharga. Setelah bergerak selama beberapa jam melawan para jago dunia persilatan saat ini siauling merasakan perutnya lapar. Mulutnya dahaga mendengar tawaran itu ia lantas ambil cawannya untuk diteguk. Mendadak terdengar kiem lan mendehem berat siauling mengerti ia sedang memberi peringatan kepadanya jangan minum air teh tersebut terpaksa diletakannya kembali cawan kumalata di ke atas meja. Melihat tindakan Seng pemuda sambil tersenyum C.E. To Anyo berpaling sekejap ke arah kiem lan lalu angkat cawan yang berada di hadapannya dan sekali teguk menghabiskan isi cawan tersebut. Seng Cung Chu tahukah kau mengapa aku bisa memilih tempat sesunyi dan terpencil macam begini untuk melanjutkan hidup C.E. To Anyo tidak tahu, tempat ini tiada syarat yang cukup untuk disebut menyenangkan memiliki pemandangan yang menarik hati siapapun tidak bakal suka memilih tempat tinggal segersang dan sesunyi ini. Aku rasa Elo Opopo memilih tempat ini tentu ada alasan dua tertentu, sedikit pun tidak salah karena pohon tua berusia ribuan tahun inilah aku jadi kerasan untuk berdiam dalam gubuk seriut dan sejelek ini selama hampir puluhan tahun lamanya, agaknya ia mengerti akan dirinya salah berbicara tidak menunggu siauling bertanya buru-buru ia mengubah nada suaranya. Sewaktu aku berdiam di tempat ini ada seorang bocah berusia delapan tahun hidup bersama dua diriku siapa tahu mendadak dua tahun berselang cucuku itu lenyap tak berbekas sebetulnya aku hendak pergi mencari dirinya tetapi ada janji terlebih dahulu dengan seseorang dan suatu persoalan yang belum ku selesaikan maka tertangguhlah maksudku untuk pergi mencari dirinya, mendadak sepasang matanya memerah dua titik air matu jatuh menetes membasai pipinya. Melihat sikap seng nenek yang begitu sedih karena kehilangan cucunya dalam dua siauling ikut merasa berlibah hati ia merasa tidak tega pikirnya, usia telah lanjut hidup sebatang kera di tempat ini keadaannya memang patut dikasihani dahulu ia tentu hidup berduaan dengan cucunya tapi sekarang sejak cucunya hilang ia jadi sengsara kesedihannya tentu tak terkini. Terkendalikan lagi, ingin sekali pemuda ini menghibur si nenek tersebut dengan beberapa patah kata tapi tak diketahui olehnya apa yang harus ia ucapkan akhirnya dengan sedih ia ikut menghela nafas panjang. Buru-buru C.E. To Anyo mengusap kering air matu yang membasai wajahnya dengan paksakan diri perlihatkan wajah gembira sambungnya lebih lanjut. Tapi aku telah menerima sepucuk surat dari seorang sahabat karikku yang mengundang aku serta cucuku yang lenyap untuk menghadiri suatu perjamuan tapi cucuku telah lenyap dua tahun lamanya hingga kini tiada kabar berita lagi. Sekarang aku suruh pergi ke manakah mencari balik dirinya seharusnya secara terus terang kau beritahukan kepada orang itu apa yang sebenarnya telah terjadi apa gunanya kau minta aku untuk menyaruh sebagai dirinya watak sahabat karikku itu amat kukai. Walaupun kami sudah bersahabat hampir mendekati puluhan tahun lamanya tapi sekali bentrok suatu pertarungan sengit tak akan terhindar kalau aku terus terang katakan cucuku lenyap ia pasti tak akan percaya sewaktu aku sedang murung dan kesal karena urusan. Inilah mendadak teringat kembali olahku akan diri sem cungcu usiamu hampir sama dengan usia cucuku yang hilang kalau kau suka bantu diriku selama tiga hari setelah kawanku tadi pergi kau tetap bernama siauling dan aku pun tak akan minta bantuanmu dengan sia dua belaka dengan kerahkan segala kemampuan akanku bantu kalian lolos dari cegatan dua jago-jago lihai. Sebetulnya urusan ini bukan merupakan suatu halangan yang besar dalam kerjasama kita kata siauling sesudah termenung sebentar. Yang belum cahihai pahami justru apa sebabnya kawan karibmu ingin sekali menjumpai cucumu tersebut bibir C.E. Toanyo tampak sedikit bergerak mau mengucapkan sesuatu tetapi segera dibatalkan kembali mengambil kesempatan berbatuk dua ujarnya. Dahulu kita saling bermusuhan dan makin dendam ini makin pertebal tapi akhirnya karena cucuku itu urusan jadi beres permusuhan meredah disusul dengan suatu persahabatan. Kini apalagi aku tidak membawa serta cucuku untuk menghindari perjamuan tersebut pihaknya tentu menaruh curiga apabila cucuku ada apa dua. Bahwa justru aku tidak ingin terjadi bentrokan lagi pada saat itu, cahihai masih tidak paham bagian mana yang tak kau pahami boleh kau tanyakan kepadaku. Berapa besar usia Elo Opopo ini tahun 66 tahun? Elo Opopo sudah berusia 66 tahun umur kawan karibmu paling sedikit tentu sudah berada setengah abad ke atas. Ia lebih tua beberapa tahun dari ku tahun ini kawan karibmu tersebut sudah berusia 70 tahun, nah itulah dia kalian adalah manusia 2 berusia 60 tahunan ke atas perpisahan kalian pun sudah ada 10 tahun lebih waktu itu cucumu paling. Tidak hanya berusia 8-9 tahun bagaimana mungkin kawan karibmu itu bisa memandang begitu penting seorang bocah yang sama sekali tak mengerti urusan apa sebabnya ia bersikap demikian kalau dibicarakan kembali terlalu panjang Sam Chung Chu jika kau tidak percaya nah lihatlah sendiri surat undangan ini, dari dalam sakunya ia ambil keluar secarik surat undangan lalu diangsurkan ke depan. Xiao Ling menerima surat undangan itu dan dibaca isinya. Dalam sekejap mata perpisahan kita telah berlalu 10 tahun setiap saat kupikirkan keadaanmu, besok siang ada sebuah tandu akan datang menjemput dirimu untuk datang berkunjung kemari harapkah suka bawa serta cucumu. C. E. To Anyo menghela napas panjang katanya. Isi surat ini di luaran sepertinya lagi mengundang kedatanganku padahal yang ia pentingkan adalah ucapan yang terakhir setelah kupikir bolak-balik. Akhirnya ku rasa bahwa hanya Sam Chung Chu seorang yang paling sesuai untuk membantu diriku karena itulah dengan memberanikan diriku undang kedatangan Sam Chung Chu datang kemari guna diajak berunding harap Sam Chung Chu suka membantu diriku kali ini. Persoalan ini sungguh merupakan suatu persoalan yang mengherankan Chai He harus berpikir dan menimbang dahulu sebelum ambil keputusan kata Xiao Ling Seraya mengembalikan surat undangan tersebut. Baik C. E. To Anyo segera bangun berdiri. Kalian berundinglah aku mohon diri terlebih dahulu, elo opopo silahkan berlalu. Setelah menerima kembali surat undangan itu C. E. To Anyo mohon diri dan mengundurkan diri dari ruangan. Menanti orang itu berlalu siau ling baru memandang sekejap wajah Kiem Lan. Sudah kau dengar sudah urusan ini sedikit rada mengherankan membuat orang merasa ragu dan curiga tapi bila ku dengar dari nada C. E. To Anyo yang begitu memohon tidak mungkin palsu, pikiran budak bagaikan terbang di Yawang 2 saja seru Kiem Lan pula setelah termenung sejenak. Dalam dunia Kango memang tidak sedikit jagoan lihai yang tidak melupakan kawan dua karibnya tapi apabila dikatakan seorang kakek tua yang berusia 70 tahun ternyata tidak melupakan seorang bocah berusia belasan hal ini membuat orang merasa kurang percaya, mendadak ia memperendah nada suaranya. Di balik ke semua ini tentu ada hal dua yang kukuei maksud budak. Jangan sekali dua kita sanggupi permintaannya. Sepasang alis siau ling berkerutia bungkam dengan otak berputar keras lama sekali baru katanya, Aku siau ling mana boleh menyanggupi permintaan nenek tua itu untuk ganti si ganti nama, mendadak horden tampak bergoy yang tahu dua C. E. To Anyo sudah muncul kembali dari ruang belakang. Selama hidup belum pernah kemohon bantuan orang lain katanya penuh kesedihan. Tidak ku sangka setelah berusia begini tua ternyata harus mohon bantuan orang lain, suaranya kedengaran begitu mengenaskan begitu merengek dan memohon membuat hati orang merasa tak tega apalagi wajah si nenek itu pun kelihatan bertambah tua keriput di atas wajahnya makin bertambah banyak rasanya. Dengan langkah yang berat selangkah demi selangkah ia berjalan menghampiri siau ling ujarnya seraya mengangsurkan tangan kanannya ke muka. Kalau Sam Chung Chu suka membantu diriku, aku rela menghadiahkan dua butir pil mujarap untuk memusnahkan luka racun yang diderita kedua orang nona tersebut. Siau ling menunduk memperlihatkan benda yang berada di telapak tangannya sedikit pun tidak salah sebuah botol kemala kecil tampak sedang diangsurkan ke arahnya, dengan cepat ia menggeleng dan tertawa. Maksud baik elopopo biarlah cahaya terima dalam hati racun yang mengeram dalam tubuh kedua orang nona tersebut merupakan pil racun penyusut tulang itu dari perkampungan Pek Hoa San Chung Kecuali obat pemusnah yang mereka buat sendiri di kolong langit tak ada obat pemusnah lain yang manjur untuk menyembuhkan racun tersebut. Sam Chung Chu jangan terlalu pandang enteng kedua butir pil pemusnah racun ini jikalau hanya terkena racun keji bisa saja aku tak berakal suka mengeluarkan obat ini untuk kalian. Ia merandek untuk menghela napas panjang kemudian sambungnya lebih lanjut. Pil ini sudah kusimpan hampir mendekati 30 tahun lamanya ini merupakan barang peninggalan Kiem Hao si raja racun yang pernah menggemparkan seluruh dunia persilatan 60 tahun berselang. Setelah mengarungi seluruh penjuru dunia aku pun hanya berhasil mendapatkan dua butir saja. Japerduli racun sedasyat apapun asal menelan pil ini racun tersebut seketika akan punah sama sekali walaupun Kiem Hao tempo dulu tidak membuka perguruan tapi menurut apa yang ku ketahui dalam kolong langit saat ini jago. Jago penggunaan racun yang ada kebanyakan merupakan ahli warisnya semua siop tai hiap bila kau tak percaya bagaimana kalau kita coba benda sedemikian berharganya kalau digunakan tidak pada tempatnya bukan kahamat. Sayang siop tai hiap boleh berlega hati jikalau aku tidak mempunyai pegangan 10 bagian mencapai sukses mana berani kuna sehati dirimu untuk coba obat pemusnah itu. Teringat akan kesukaran dua yang dialaminya selama melakukan perjalanan barusan ditambah pula teringat akan penderitaan gioklan. Dan sewaktu racun tersebut itu mulai bekerja siauling merasa jantungnya berdebar kerasia bermaksud untuk menerima tawaran sinenek tua guna memusnahkan racun yang mengeram di tubuh mereka sehingga dapat mengurangi beban. Sendiri di samping memberi bala bantuan kepadanya. Ketika ia berpaling terlihatlah kiemlan dengan sepasang meta penuh rasa memohon sedang memandang ke arahnya jelas ia kena digerakan hatinya oleh ucapan C.E. Toanyo barusan. Dalam sekejap meta pikirannya jadi bergolak teringat apabila ia terima pemberian obat pemusnah tersebut untuk memusnahkan racun yang mengeram dalam tubuh gioklan serta tongsem kau ini Ini berarti ia pun harus balas jasa baik tersebut dengan berganti nama menyaru sebagai cucu C.E. Toanyo. Sekalipun tiga hari sangat cepat akan berlalu tapi rasa malu ini tak akan lenyap sepanjang masa. Ketika ia sedang kebingungan mendadak terbayang kembali keadaan gioklan dan tongsem kau sewaktu menahan penderitaan mengerutnya tulang, hatinya mulai goyah. Terdengar C.E. Toanyo berkata kembali, Siop tai hiap kau boleh mencoba kemu jarapan pil pemusnah tersebut apabila obat tadi tidak berhasil memusnahkan racun yang mengeram dalam tubuh kedua nona itu aku relas sepanjang masa berbakti sebagai budamu dan menjalankan semua perintah yang kau berikan. Elo opopo terlalu merendah, ia segera terima botol tersebut tapi dengan cepat diletakkan kembali. Kenapa seru C.E. Toanyo dengan air muka berubah hebat? Apakah siop cungcu curiga aku sedang gunakan siasat aku sih tidak pernah punya pikiran demikian hanya ada beberapa patah kata hendak kuterangkan terlebih dahulu, silahkan apabila obat pemusnah dari Elo opopo ternyata mujarab dan berhasil memusnahkan racun mereka. C.E. Toanyo pun tidak akan banyak bicara segera mengikuti popo untuk menghadiri perjamuan yang diadakan kawan karibmu itu, walaupun namanya tersohor di seluruh kolong langit semua orang menaruh rasa jarik kepadanya tapi ia tak akan mencelakai dirimu soal ini kau boleh berlegah hati. Setelah C.E. Menyanggupi untuk pergi sekalipun naik ke gunung menerobosi hutan pedang tak akan kutolak kembali hanya C.E. harus terangkan dulu aku boleh ikut popo menghadiri perjamuan. Tersebut tapi namaku tak akan kuganti, asalkah suka ikut menghadiri perjamuan itu dalam pandangan sudah tentu akan menganggapkah sebagai angkatan muda keluarga C.E. kami, perduli bagaimanakah pendapatnya aku tak dapat mengaku secara terus terang dengan mulutku sendiri, baik akhirnya C.E. Toanyo menganggup menyetujui permintaan itu. Sampai waktunya kau harus mendengar semua perkataanku sehingga jangan sampai rahasia kenangan. Baik, diambilnya botol kemala berisi obat pemusnah itu membuka tutupnya dan mengeluarkan dua butir pil warna putih sebesar kacang kedelai. Kemudian Seraya berpaling memandang sekejap wajah C.E. Toanyo katanya, Elo opo-popo harap kau perhatikan dengan cermat apakah pil ini tidak salah lagi asal obat ini mengakibatkan celaka bagi kedua orang nona ini. Aku rela menggunakan selembar jiwaku untuk ditukar dengan kedua lembar jiwa mereka. Air muka siyauling berubah serius secara berpisah. Ia masukkan kedua pil tadi ke dalam mulut Giyoklan serta Tongsem kau. Bersamaan dengan gerakan pemuda tersebut sepasang telapak Kiemlan berbareng menotok bebas jalan darah Giyoklan yang tertotok. Terdengar Giyoklan menjerit keras badannya roboh ke atas tanah dan sakit yang hebat. Kiranya sejak racun dalam badannya mulai bekerja sebelum waktunya selama ini racun tersebut selalu kambuh dan tak pernah berhenti. Tapi berhubung jalan darahnya tertotok sehingga ia jatuhkan tidak sadarkan diri sekalipun sakitnya luar biasa tak sepatah katapun bisa dijerit keluar. Lain halnya setelah jalan darah itu dibebaskan rasa saking mengerutnya tulang mulai terasa dan tak kuasa lagi ia menjerit seperti babi disembelih. Melihat keadaan dari gadis itu air muka siauling berubah hebat seraya melirik sekejap wajah C.E. To'anyu. Elo opo aku harap mulai sekarang hawa singkangmu disalurkan mengelilingi seluruh badan karena selamanya Cai Hai tak ingin turun tangan secara membokong apabila kedua orang nona ini salah menelan obat. Sehingga mencelakai jiwanya Cai Hai dengan sekuat tenaga akan berusaha membinasakan dirimu sebagai pembalasan dendam atas kematian mereka. C.E. To'anyu membungkam agaknya dia tidak mendengar ucapan dari siauling ini. Sungguh aneh sekali, sungguh aneh, terdengar ia bergumam seorang diri. Selamanya obat ini amat mujarab kenapa nona ini kelihatan begitu tersiksa. Sudah berapa tahun lamanya Kiem Lan hidup berdampingan bagaikan kakak beradik dengan Giyok Lan. Sekarang melihat penderitaan Giyok Lan yang begitu mengenaskan tak kuasa lagi air matuh bercucuran membasai bajunya. Mendadak terpengar Tong Sem Kau berseru tertahan badan yang semula duduk bersilah kini roboh ke atas tanah wajah yang semula putih bersih bagaikan salju kini dilapisi dengan segulung hawa hitam dari mulut tiada hentinya muntahkan darah bercampur air hitam. Siauling mulau menegang hawa Sinkang disalurkan ke dalam lengan kanan lalu perlahan-lahan diangkat siap mengirim sebuah serangan mematikan. Elo opopo berhati dua lah serunya memperingatkan. Selagi ia suap melancarkan serangan mendadak terdengar C.E. To An Yo menghela napas panjang. Sungguh dasyat racun yang mengeram dalam tubuh gadis dua ini, tiba-tiba badannya berkelebat ke sisi Tong Sem Kau lalu membimbing bangun dirinya. Melihat perubahan yang terjadi di depan mati Siauling turunkan kembali telapak tangannya. Ketika ia berpaling kembali tampak olehnya Giyok Lan tidak menjerit dua sembari bergelindingan lagi air mukanya seperti halnya dengan Tong Sem Kau dilapisi segulung hawa hitam. Air hitam yang kental tiada hentinya munkrat keluar dari mulut sedang napas mulai jadi teratur kembali. Kiam Lan buru-buru berjongkok membangunkan badan Giyok Lan yang masih gemetar keras tangan kanannya dihantamkan ke atas punggung Giyok Lan. Perubahan ini mengakibatkan baik atau buruk belum dapat diterkas Siauling pada saat seperti ini terpaksa ia duduk menanti perubahan selanjutnya. Mendadak segulung bau busuk yang aneh dan saking menusuk hidung menyebar memenuhi angkasa bau itu hebat sekali membuat dada terasa mual mau muntah. Siauling segera mengerutkan alisnya. Apa yang telah terjadi A.A.A.I.I.I. sudah baik sudah baik tiba-tiba C.E. To'anyo menghembuskan napas panjang ia memandang sekejap wajah Siauling lalu tambahnya. Setelah mereka muntah dan berakdua menandakan bahwa obat pemusnah itu sangat manjur silahkan keluar ruangan untuk sementara karena aku hendak gantikan pakaian yang ia kenakan. Siauling mengerti bahwa kepandaian silat yang ia miliki sangat lihaiji kalau sampai bergebrak ia melambukan tandingannya bila ia mengundurkan diri keluar ruangan dan ia turun tangan pada waktu itu. Sekalipun hatinya ragu dua dan curiga terpaksa ia keluar juga dengan hati berat. Kurang lebih seperti anak nasi kemudian dari dalam ruangan terdengar kembali suara C.E. To'anyo berseru, Sam Chung Chu silahkan masuk, menanti Siauling masuk kembali ke dalam ruangan. Pemandangan di sana telah berubah 180 derajat tampak Tong Seng Kau serta Gio Landuduk berjajar di atas tanah sepasang meds. Mereka terpejam rapat hawa murni disalurkan mengelilingi seluruh badan sedangkan hawa hitam yang meliputi wajahnya sudah jauh berkurang. Beruntung aku berhasil menolong jiwa mereka berdua sekarang kedua orang nona tersebut telah lolos dari mara bahaya hanya entah bagaimana dengan kesanggupan Sam Chung Chu terhadap permintaanku tadi kata C.E. To'anyo sambil tertawa. Perkataan seorang lelaki sejati selamanya tak pernah diubah setelah aku Siauling menyanggupi permintaanmu apakah sekarang aku bisa berubah pendapat lagi mendadak Tong Seng Kau membuka sepasang matanya yang sayu tak bercahaya. Siauling terima kasih atas pertolonganmu katanya sembari coba meronta bangun. Jangan bergerak, jangan bergerak, teriak C.E. To'anyo sangat terperanjat melihat gadis itu coba meronta bangun. Racun yang mengeram dala tubuh nona belum habis tersapu keluar semua dari badan kesehatanmu pulih dan kekuatan masih lemah cepat. Dengarkan nasihatku untuk tetap duduk tenang sambil salurkan tenaga murni mengelilingi badan, waktu itu Tong Seng Kau telah meronta bangun tapi kena ditangkap sepasang tangan C.E. To'anyo dan dipaksa duduk kembali ke tempat semula. Perlahan-lahan Siauling menghela napas panjang. Nona berdua bisa memperoleh bantuan dari Tian sehingga racun yang mengeram dalam tubuh dapat lenyap dengan demikian C.E. To'anyo pun bisa mengurangi kemurungan hatiku lagi, hal ini mana bisa menyalahkan diri Samya sambung Giyoklan dengan lemah. Lebih baik kalian berdua jangan terlalu banyak bicara potong C.E. To'anyo dengan cepat. Dalam empat jam kemudian sisa racun akan bersih dengan sendirinya ketika itu kendati ada selaksa patah kata hendak diutarakan boleh kalian ucapkan sepuas hati, perkataan elo opopo ini sedikit pun tidak salah ujar Siauling pula sembari tertawa hambar. Sisa racun yang mengeram dalam tubuh kalian masih belum lenyap sekalipun telah menelan pil mujarat hadiahnya kamu semua harus atur pernapasan, menurut pendapatku tiba-tiba C.E. To'anyo mengusulkan. Lebih baik untuk sementara waktu Sam Chung Chu menyikir dahulu dengan demikian mungkin bisa dihindari dari banyak percakapan yang tak berguna. Siauling menurut ia putar badan berjalan keluar dari gubuk menuju ke sisi pohon tua berusia ribuan tahun itu. Dari sana ia pandang pemandangan di tempat kejauhan teringat sepasang orang tuanya yang telah lama ditinggalkan hati terasa amat sedih dan susah ditahan. Entah bagaimana dengan ayah serta ibu saat ini sejak beberapa tahun berselang ia tinggalkan rumah tanpa pamit dan hingga kini tiada kabar berita tentang dirinya entah berapa banyak air matuh yang sudah mereka cucurkan. Saking sedihnya tak terasa air matuh mengucur keluar membasai pipinya pandangan jadi buram. Mendadak terdengar suara kibasan sayap burung berkumandang datang dan seekor burung merpati berwarna putih melayang turun dari atas dahan pohon yang rindang setelah terbang satu kalangan kemudian meluncur ke arah rumah gubuk tersebut. Melihat hal itu siauling merasa hatinya sedikit bergerak pikirnya, C.E. Toanyo mengasingkan di sini ia jarang berhubungan dengan para jago bulim lalu dari mana datangnya burung pos ini selagi dia merasa curiga C.E. Toanyo dengan langkah ringan telah muncul di ambang pintu tangannya membawa secari kertas putih wajahnya serius penuh ketegangan. Burung pos berwarna putih yang kelihatan terbang mengitari rumah gubuk tadi kini berada di atas pundak kirinya. Agaknya apa yang dikatakan tidak pernah mengadakan hubungan dengan kawan dua bulim hanya merupakan ucapan kosong belaka, selagi ia berpikir C.E. Toanyo telah tiba di sisinya sembari menyerahkan surat yang ada di tangannya kepada siauling. Pemuda kita segera menerimanya dan membaca isi surat tersebut. Loo Chiam Pue sudah lama mengasingkan diri dari keramaian bulim kenapa karena orang lain rela mengikat permusuhan dengan kawan dua dunia persilatan setelah membaca surat ini kami harap pemberian muka kepada kami agar suka mengusir siauling sekalian berempat dari rumah Loo Chiam Pue. Sebelum seng surya lenyap di sebelah barat kami harap permintaan itu sudah dilaksanakan bila membangkang walaupun Loo Chiam Pue ada maksud membelai Loo Chiam Pue pun tidak mampu berbuat banyak. Surat itu singkat sekali dan di bawahnya tercantum sebuah tulisan huye atau artinya terbang. Sehabis membaca surat itu siauling mendongat menghela nafas panjang. Kesalahpahaman kawan dua bulim di kolong langit terhadap diriku ternyata sudah sedalam ini kelihatannya urusan bisa dibikin selesai dengan andalkan ucapan belaka. Sinar matanya dialihkan ke arah C E To An Yo lalu tambahnya, bagaimana menurut pandangan Loo Popo kalau aku tak bermaksud melindungi kalian, apa gunanya ku hadiahkan kedua butir pil mujarab tersebut buat nona berdua Loo Popo berbuat demikian hanya karena ingin pinjam Chiam Pue menyeru sebagai cucumu selama tiga hari nilai yang harus kau bayar tak terlalu besar, urusan telah jadi begini aku pun tak ingin berpikir lebih banyak. Sekalipun harus mengikat permusuhan dengan para jago bulim yang ada di kolong langit pun merupakan hal yang apa boleh buat, kita tidak saling mengenal, pemberian obat mujarab cukup membuat Chai Hai sekalian merasa sangat berterima kasih menurut pendapat Chai Hai lebih baik Loo Popo jangan ikut campur dalam air keruh kali ini, biarlah Chai Hai hadapi serangan mereka seorang diri. Bila beruntung aku tidak mati besok siang akan ku temani diri Loo Popo untuk menghadiri perjamuan yang diadakan kawan karib mu itu, kalau tidak beruntung kau mati dalam pertarungan tersebut ketika itu Chai Hai pun sudah mati, sudah tentu tak dapat ku penuhi janjiku itu sahut siau ling setelah tertegun sejenak. Justru karena itulah aku tidak mengharapkan kau mati dalam pertarungan yang bakal terjadi sekalipun di kolong langit dapat ku cari kembali orang yang suka menyaru sebagai cucuku tapi dalam waktu singkat kau diharuskan aku pergi kemana untuk menemukan kembali demi perjamuan yang akan diadakan besok pagi. Chai Hai mau tidak mau aku harus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keselatan, tentang hal ini aku lihat tidak usah seru siau ling cepat. Chai Hai Toanyo berdiam diri tiba-tiba dia robe kertas tadi jadi dua bagian sebagian tetap dipegang sedang bagian yang lain dimasukkan ke dalam tabung tembaga yang terikat di bawah sayap burung merpati tersebut kemudian lepaskan burung tadi ke angkasa. Dengan sebat burung merpati tadi terbang ke awang dua dalam sekejap metu telah lenyap dari pandangan. Menanti burung merpati tadi lenyap dari pandangan siau ling berpaling dan bertanya kepada diri Chai E Toanyo dengan suara lirih. Popo siapakah menulis surat barusan agaknya ia sangat kenal dengan Elo Popo, hal ini sudah tentu selamanya aku tidak suka bersurat duaan dengan seorang manusia tanpa nama, melihat nenek itu tak ingin mengutarakan asal usul dan kedudukan orang itu siau ling pun tak bertanya lebih jauh. Ia mendongak memeriksa keadaan cuaca lalu katanya lagi, satu jam lagi Seng Surya akan lenyap di ufuk barat saat dua inilah merupakan waktu yang paling tepat bagi pihak lawan untuk melakukan serangan. Elo Popo apakah kau mempunyai persiapan untuk mengatasi persoalan ini Chai E Toanyo termenung beberapa waktu ia berpikir sebelum menjawab. Saat ini hanya ada dua jalan saja untuk mengatasi hal tersebut pertama jauh dua menyingkir agar mereka menubruk tempat kosong, wah ah, wah ah, care ini tidak cocok tukas Seng Pemuda dengan cepat. Menurut dugaanku kalau tidak salah semua gerak-gerak kita saat ini sudah berada dalam pengawasan mereka, kalau begitu kita harus lakukan dengan cara kedua yaitu bertarung mati dua dan melawan mereka. Tetapi untuk mengambil jalan yang kedua ini kita perlu mengadakan persiapan dua sehingga kalau maju bisa menyerang dan kalau mundur bisa bertahan, mau bergebrak atau bertahan bagi Chai He itu urusan enteng. Tapi justru yang Chai He khawatirkan apakah sebelum Seng Surya lenyap di sebelah barat luka racun yang dinerita Nona Tong Sem Kau serta Giyok Lan berdua bisa sembuh, sekalipun racun yang mengeram dalam tubuh mereka bisa diatasi selah C.E. Toanyo. Tapi kekuatan tubuh mereka belum pulih dalam 12 jam mendatang mereka masih tidak berkekuatan untuk menghadapi serangan musuh, aaaai jika kita tinjau dari nada ucapan dalam surat tersebut musuh yang hendak menyerang nanti berjumlah tidak sedikit. Sedang pihak kita hanya tiga orang di samping harus bertahan masih pula harus memecah perhatian guna melindungi keselamatan kedua orang Nona yang belum sembuh dari lukanya bila cara kita bertahan tidak sempurna. Aku takut kegagalan yang kita temui berakibatkan lebih fatal, memang hal itu perlu dikhawatirkan tapi cukup kita berusaha untuk mempertahankan diri hingga besok siang bala bantuan segera akan tiba di sini. Maksud bala bantuan dari sahabat karibmu tidak salah. Sekalipun ia turun tangan bukan karena aku demi keselamatanmu ia pasti memberi bantuannya, tapi kami tidak saling mengenal seru siauling bimbang. Benar kau sebagai siauling tentu tidak kenal dengan dia tapi ia tak akan memandangkah sebagai manusia si siauling. Ia akan menolong dirimu sebagai cucuku, mendadak suara terompet yang serak dari tempat kejauhan suara itu mengalun memenuhi angkasa mendatangkan yang tidak sedap dalam hati. Bagus sekali teriaknya. Sebelum kita merundingkan siasat untuk menghadapi mereka pihak mereka sudah mulai bergerak, benar seru siauling menyambung setelah melihat keadaan cuaca. Batas dua waktu yang ditentukan masih panjang mengapa dia sudah mulai menyerang lebih pagian aku rasa mereka mulai gusar karena melihat aku merobek dua surat yang mereka kirimkan sehingga serangan dipercepat. Jikalau demikian adanya kita harus buru-buru menyusun rencana dalam menghadapi mereka. Menurut pendapat Cai Hai ada baiknya Elo O Popo bertanggung jawab atas keselamatan Nonatong berdua biar Cai Hai seorang yang menyambut kedatangan mereka. Sudah, sudah cukup tak usah kau teruskan lagi ucapanmu itu caramu ini tak bisa jalan potong. C.E. To Anyo tidak menunggu pemuda tersebut menyelesaikan kata duanya. Jumlah mereka sangat banyak mana mungkin kau bisa menghadapi serangan mereka dengan tenaga seorang pepatah mengatakan mau pukul ular hajar dulu kepalanya mau tangkap bajangan tawan dulu pemimpinnya. Kita harus berusaha menangkap dulu seng pemimpin yang pegang kekuasaan tertinggi dalam gerakan kali ini. Ia merandek sejenak lalu sambungnya lagi. E.E. Bagaimana dengan kepandaian silat si bocah perempuan yang tidak keracunan itu seharusnya boleh dihitung jago kelas 2, senjata rahasia keluarga Tong dari Suteswan sudah tersohor dalam bulim sejak ratusan tahun berselang ujar C.E. To Anyo sesudah termenung sebentar. Kalau Tong Sam Kau tidak terluka ia merupakan orang pembantu yang paling baik kini kita terpaksa harus mengandalkan kekuatan kita bertiga sama dua bertempur dengan membentuk sebuah barisan segitiga dengan pertahanan ini kita kangan memberi kesempatan kepada mereka untuk menerjang dekat rumah gubuk ini, tak bisa jadi tukas Yao Ling tak setuju. Sekalipun dengan turun tangan berbareng kekuatan kita makin bertambah dalam menghadapi segala perubahan tapi penjagaan terhadap keselamatan kedua orang nona yang masih lemah itu bukankah sangat kendor, justru karena soal inilah aku merasa serba susah kekuatan kita bertiga masih bisa bertahan satu hari satu malam dari serabuan mereka ke dalam rumah gubuk itu, aku bisa saja membawa mereka berdua bersembunyi di ruang bawah tanah. Tapi yang ku takuti adalah kekuatan musuh terlalu besar hingga kita sendiri pun tidak kuat bertahan dan harus mengundurkan diri pinjam cuaca gelap di tengah malam. Kalau sampai begitu kita tak bisa menjaga keselamatan kedua orang nona yang berada di dalam ruang bawah tanah itu lagi, bagaimana dengan ruangan rahasiamu itu cukup kuat untuk bertahan dari serabuan mereka? Kuat si kuat orang yang tidak mengerti cara membuka pintu rahasia itu jangan harap bisa menerjang ke dalam justru satu-duanya kekurangan adalah ruangan rahasia itu tidak punya jalan rahasia lain yang menghubungkan tempat itu dengan tempat lain. Menurut pendapat Chai Hal lebih baik kita hantar kedua orang nona ini bersembunyi di dalam ruangan rahasia dengan demikian pikiran kita tak usah dikacaukan dengan rasa khawatir atas keselamatan mereka lagi kita dapat pusatkan semua perhatian untuk menghadapi pihak lawan yang datang. Menyerang, kalau demikian adanya bukankah kita harus mempertahankan gubuk ini mati duaan kata C.E. To'anyo seraua berpaling dan memandang sekejap gubuknya. Menurut pandangan Chai Hei hanya jalan ini yang paling sesuai, akhirnya C.E. To'anyo mengambil keputusan dalam hatinya ia mengangguk. Baiklah kita berbuat begini saja dan kedua nona itu akan ku hantar dulu ke dalam ruangan rahasia, kurang lebih seperminum teh C.E. To'anyo muncul kembali bersama dua kiemlan. Nenek tua itu memandang sejenak keadaan di tempat kejauhan lalu memandang pula pohon tua yang berdaung rimbun ujarnya lirih, A.A.A.I. Semoga saja pohon tua yang telah berusia seribu tahun ini bisa lewati peristiwa ini dalam keadaan utuh, tiba-tiba kiemlan bergeser ke sisi siau ling lalu berbisik lirih, Kamar rahasia dari C.E. Lo'o Ciam Puei itu sangat kuat dan aman sekali-sekalipun mereka lepaskan api membakar gubuk ini pun tidak akan membahayakan keselamatan Nonatong serta N.C. Giyoklan, siau ling menghembuskan napas panjang sehabis mendengar perkataan dari gadis tersebut. O.O.O. Justru yang paling ku kuatirkan adalah mereka lepaskan api membakar gubuk ini tapi kalau memang demikian kenyataannya hatiku pun bisa lega, Samya di mana bisa mengampuni orang ampunilah mereka tindakanmu jangan terlalu telengas, soal itu susah dikatakan aku akan lihat dulu bagaimana tindakan mereka terhadap kita, Samya K. sudah banyak bersabar dan kini pun Cukun San serta Poh Tian San telah menyanggupi untuk jelaskan duduknya persoalan Samya kepada jago. Jago kalangan bulim aku rasa tidak lama kemudian peristiwa ini bisa dibikin terang Samya kalau kau tak bisa menahan sabar lagi dan turun tangan melukai orang bukankah jasa dua baik mereka akan hancur berantakan. A.A.A.A.I. Perkataanmu sedikit pun tidak salah, Xiaoling mengangguk dan hela napas panjang. Kiem Lan tertawa mesem sambungnya, racun keji yang bersarang di tubuh Nonatong serta N.C. Giyok Lan menurut keadaan sebetulnya kecuali Jento A.Cungcu di kolong langit tak ada orang yang bisa menolongnya lagi tapi justru mereka sudah berjumpa dengan C. E. Lo O. Ciampue dan berkata pemberian obat mujarabnya Jiwa Nonatong serta N.C. Giyok Lan bisa ditolong dari lembah maut ini membuktikan apalagi pepatah yang mengatakan orang budiman selalu mendapat berkah dari Tian bukan kosong belaka dan hal ini makin mempertebal maksud Buddha untuk banyak terbuat amal. Sereet tiba-tiba sebatang anak panah bersuara meluncur datang menembusi angkasa. Melihat datangnya anak panah bersuara itu C. E. To Anyo tertawa dingin tongkatnya segera digetarkan membabat jatuh datangnya serangan tersebut ujarnya, mereka sudah bersiap melakukan serbuannya coba kau lihat ada baiknya aku bantu kalian melawan mereka, lebih baik E. Lo O. Popo berdiri di luar kalangan Tukas Yauling sebelum nenek itu menyelesaikan kata duanya. Mendadak C. E. To Anyo gusar. Omong kosong bila aku tidak ingin membantu kalian sekalipun kamu berlutut mohon dan merengek dua pun tak berguna tapi sekali aku tidak sekali aku sudah menyanggupi sekalipun kamu tidak setuju pun tak bisa menahan niatku ini. Baik, baiklah Lo O. Ciampo E. Jangan marah dua dulu buru-buru kiemlan berseru sambil tersenyum manis. Jika Lo C. E. Lo O. Ciampo E. ada niat membantu kita sekuat tenaga sudah tentu akan kami sambut bantuan Lo O. Ciampo E. Ini dengan senang hati silahkan ke orang tua segera ambil pucuk pimpinan dan mulai atur siasat. Musuh yang datang menyerang berjumlah sangat banyak kata C. E. To Anyo tidak sungkan dua lagi. Dan pihak kita hanya tiga orang belaka hal ini sangat tidak menguntungkan kita kalau bergebrak saling berhadapan. Menurut pendapatku lebih baik kita masing-masing mempertahankan satu bagian tempat kedudukan dan bergebrak dengan saling bantu-membantu. Sinar matanya dia alihkan ke arah kiemlan lalu sambungnya. Nona dapatkah kau menggunakan senjata rahasia? Bisa sih bisa hanya kurang sempurna. Bagus sekali silahkan Nona bertahan di dalam rumah gubuk itu. Sedang aku serta Siow Chung Chu akan menahan serangan musuh di kedua samping gubuk ini. Kita batasi sekeliling gubuk sebagai tempat pertahanan. Jangan kasih kesempatan kepada mereka untuk mendesak terlalu dekat. Baik akan Caiha ikuti petunjuk dari Eloopopo. Siow Ling pun akhirnya mengangguk. Sejak Lem Ikong memberi wanti dua kepadanya untuk tidak menyebut semua jago bulim yang ada di kolong langit dengan sebutan Lo Ociampoe. Tidak terkecuali pula dengan C.E. Toanyo kali ini ia hanya menyebutnya sebagai Eloopopo. Lo Ociampoe kata kiemlan lirih. Buddha ada beberapa patak ucapan, entah dapatkah kuutarakan kalau ada pertanyaan katakan saja secara belakduaan, antara kira dengan para jago bulim yang melakukan penyerangan tiada ikatan dendam ataupun sakit hati. Rasanya tidak perlu buat kita untuk turun tangan keji terhadap mereka menurut pendapat Buddha. Kalau tidak terpaksa lebih baik jangan kita lukai orang, mereka datang menyerang dengan hati berlapis dua sikap mereka tidak lebih mirip. Bajingan dua tengik ini menandakan kalau mereka semua tidak pandang sebelah mata pun terhadap aku si nenek tua. Kalau tidak ku beri sedikit pelajaran kepada mereka di kemudian hari aku si nenek tua. Mana punya muka untuk tancapkan kaki kembali di dalam dunia persilatan. Kembali kiemlan akan menasehati nenek itu dengan beberapa patah kata atau pada saat itu pula terdengar suara desiran tajam berkumandang datang sebatang anak panah dengan kecepatan laksana kilat kembali meluncur datang. Kali ini C.E. Toanyo tidak menggerakkan tongkatnya untuk menyampok jatuh datangnya anak panah tersebut. Dia hanya menggetar miring datangnya anak panah tadi sehingga berganti arah dan menancap di atas pohon tua di sisinya. Sungguh hebat datangnya serangan barusan ternyata ujung anak panah terbenam sedalam 6-7 jun di atas pohon tersebut. Bahkan ekor anak panah tadi bergetar tiada hentinya. Melihat kelihayan anak panah tersebut Siaweling merasa amat terperanjat. Datangnya serangan anak panah barusan sangat ganas dan hebat ini menandakan tenaga kuokang yang dimiliki pihak lawan sangat mengejutkan hati serunya terasa. Air muka C.E. Toanyo pun ikut berubah hebat setelah melihat kehebatan serangan anak panah tersebut. Oh 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 bagus, bagus sekali tidak ku sangka dia pun ikut hadir dalam serbuan ini katanya dingin. Siapa sincian kan kun atau panah sakti penyapu jaga Tong Yan Hieh, ia bisa menggunakan gendawa keras yang berkekuatan begitu besar. Kepandayan silatnya pasti tidak lemah seru Siaweling. Orang ini memiliki tenaga dalam yang mahasakti ia bisa merentangkan gendawa seberat seribu kali senjata yang digunakan pun mempunyai bobot mati yang mengerikan. Oh 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 begitu senjata apa yang ia gunakan sebuah senjata palu berantai perak yang panjangnya ada satu tombak lebih dua depa. Nenek tua ini merandek sejenak untuk tukar nafas lalu sambungnya lebih lanjut, kau harus bersikap sangat hati dua waktu berjumpa dengan dirinya. Janganlah menyembah datangnya serangan anak panah dengan gunakan senjatamu. Jangan terima serangan keras lawan keras dengan senjata tajamnya. Terima kasih atas petunjukmu, Samia kau harus berhati dua seru. Kiemlan pula dengan suara berat. Sembari berseru gadis ini meloncat masuk ke dalam gubuk untuk menempati pos penjagaan. Sepeninggalnya gadis Kiemlan pemuda Siaw ini berpaling ke arah C.E. Toanyo sembari berkata, Halo opo-po bagaimana kalau kita bersembunyi dahulu di atas pohon tua ini disamping menyelidiki gerakan mereka tidak menunggu jawaban lagi. Ia mengempos napas dengan gerakan lurus melayang naik setinggi satu tombak tangan kiri menyambar batang pohon. Kemudian sekali ayun menyembunyikan badannya di balik ranting serta dedaun yang lebat. Oh oh oh, sungguh indah ilmu meringankan tubuhnya puji C.E. Toanyo lirih. Ia pun menutulkan tongkatnya ke tanah sedang. Seng badan melayang ke angkasa ikut bersembunyi di balik dedaunan yang lebat. Tidak lama kedua orang itu menyembunyikan diri dua sosok bayangan manusia dengan cepatnya telah muncul di depan mata. Meminjam lubang dua di antara dedaunan Siaw ling mengintip ke bawah tertampak olehnya orang itu berusia kurang lebih 30 tahunan badannya terbungkus oleh pakaian singsat dengan di tangan mencekal sebilah golok tunggal. Agaknya kedua orang itu menaruh rasa juri terhadap kelihayan C.E. Toanyo sewaktu tiba kurang lebih 45 tombak di depan rumah gubuk tersebut mereka berhenti. Halo okopo siapakah kedua orang ini bisik Siaw ling dengan ilmu menyampaikan suaranya? Tidak lebih dua orang prajurit tak bernama yang ditugaskan menyelidiki keadaan sini. Perlu kita tangkap dulu kedua orang ini dan dikasih sedikit hajaran. Apa bangganya menangkap prajurit dua tak bernama biarkan saja mereka di sana? Ketika itu ada kembali empat sosok bayangan manusia melayang datang ke depan rumah gubuk itu, orang yang berada di paling depan adalah seorang lelaki berjubah biru langit dengan perawakan yang tinggi kekar matu cemerlang hidung mancung dan mencekal sebuah kipas di tangan, di belakang orang itu mengikuti tiga orang lelaki kekar yang masing. Masing mencekal sebuah senjata Toya terbuat dari perak kecuali orang yang ada di sebelah kiri di samping membawa Toya di punggungnya tersoren pula sebilah pedang panjang. Kenal kau dengan orang dua ini bisik C.E. Toanyo Liri. Tidak kenal mungkin Nelo Opopo kenal dengan mereka, orang ini adalah salah seorang pendekar muda yang berwatak aneh dan menggetarkan seluruh dunia persilatan walaupun ia baru lima tahun terjunkan diri ke dalam dunia kangung. Tapi semua jago bulim yang ada di I.O. Siang dan kan empat keresidenan besar berhasil dikuasainya kini ia diangkat sebagai Cong Piau Pacu dari keempat keresidenan tersebut ujarnya C.E. Toanyo kasih keterangan. Ia merandek sebentar untuk melirik sekejap ke arah S.O. Ling lalu sambungnya lebih jauh. Sebetulnya sudah banyak tahun aku tidak mencampuri urusan dunia kangung lagi terhadap bakat dua muda yang muncul dalam bulim serta peristiwa dua yang terjadi dewasa ini tidak mau tahu tapi orang ini setelah berhasil menduduki kursi Cong Piau Pacu dari empat keresidenan beberapa kali pernah datang menyambangi diriku bahkan minta aku muncul kembali ke dunia persilatan guna membantu dirinya. Di samping kesemuanya ini ia bercerita pula akan kacaunya bulim saat ini dia berkata bahwa lima tahun kemudian dalam bulim tentu akan terjadi suatu peristiwa penjagalan manusia yang belum pernah dijumpai selama ini. Menurut dia ia munculkan diri dalam bulim pun karena ingin menolong bencana ini. HMM perkataan orang ini sangat menarik hati dan aku. Hampir dua saja aku tertarik oleh ucapannya sejak itu hari di dalam setengah tahun ia sudah datang sebanyak tiga kali dan tiga kali pula kena ku tolak. Tidak sangkanya untuk keempat kalinya ia datang kemari pula aku terdesak dan akhirnya tutup pintu tidak menjumpai dirinya. Ketika itu aku pun bersembunyi di atas pohon sambil secara diam dua mengawasi gerak geriknya. Ternyata selama empat jam dengan sabar ditunggunya kemunculanku di depan pintu kesabaran yang ia miliki benar dua melebih orang lain. Kembali nenek tua itu merandek untuk periksa keadaan di sekitar pohon setelah itu tambahnya lebih lanjut. Hitung dua imamku cukup kuat bertahan selama tiga empat jam di atas pohon ini. Mungkin ia menyadari juga akan keteguhan hatiku sehingga matikan niatnya untuk mengundang aku muncul kembali dalam dunia persilatan. Si Auling yang setengah harian lamanya mendengarkan cerita nenek ini tapi belum juga mengetahui nama si orang yang diceritakan kini tak bisa menahan sabar lagi. Elo opopo tahukah siapa nama orang ini tanyanya? Sudah tentu aku tahu. Dia bernama Bebun Huiye, tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring berkumandang datang memutuskan ucapan si nenek itu. Lo Oci Ampuiye adalah seorang jago yang bernama baik dalam dunia persilatan. Apa gunanya kau orang tua melindungi seorang bajungan tengik yang banyak melakukan kejahatan dan sepasang tangannya berpelepotan darah sehingga bentrok dengan jago-jago bulim dari kolong langit? Terdengar orang itu merandek sejenak lalu menyambung kembali, selamanya Bo Ampuiye kagum dan menghormati watak. Dua kesatria Lo Oci Ampuiye sehingga selama ini berusaha melarang anak buah kami melanggar daerah Lo Oci Ampuiye sebatas pohon tua ini. Tapi keadaan ini hari jauh berbeda kecuali Bo Ampuiye masih ada lagi paderi dua sakti dari Siau Lim Pei serta jago-jago bulim lainnya dari seluruh kolong langit. Saat ini mereka sedang beristirahat di sebuah hutan kurang lebih dua li dari tempat ini. Setelah banyak tenaga dan mengutarakan banyak kata akhirnya mereka memberi persetujuan agar Bo Ampuiye untuk terakhir kalinya menasehati diri Lo Oci Ampuiye untuk jangan mencampuri urusan ini. Ucapan Chai Hanya terbatas sampai di sini saja mohon Lo Oci Ampuiye suka berpikir tiga kali sebelum bertindak. Gerak-gerik orang ini tidak jelek di kemudian hari ia pasti berhasil merebut suatu kedudukan terhormat dalam bulim. Bisik Siau Ling setelah memandang sekejap wajah Be Bun Huyye. Tidak usah di kemudian hari tukas C.E. To An Yiu. Dengan posisinya saat ini sebagai Cong Piau Pacu Empat Keresidenan besar kedudukannya tidak berada di bawah kedudukan seorang Chiang Bun Jien perguruan besar. Orang ini begitu susah dihadapi biarlah Chai Hanya yang hadapi dirinya, untuk bergebrak melawan dirinya bukan saja kau harus mempunyai aneka ilmu silat yang ruat untuk menghadapi segala perubahan bahkan jangan sekali dua tertarik oleh ucapannya yang menggerakkan hati, akan kuingat semua. Halo Opopo harap berlega hati, pemuda ini tidak memberi kesempatan pada C.E. To An Yiu untuk melanjutkan kata duanya mendadak ia mengempos nafas dan melayang turun dari balik di daunan. Sinar Matube Bun Huyye berkilat sewaktu melihat gerakan Siau Ling sewaktu turun melayani ke atas permukaan tanah bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu tapi dibatalkan niatnya itu. Kipas yang ada di tangan kanan segera diangkat sejajar dada sedang tangan kiri disiapkan dari arah samping. Si lelaki kekari yang berada di sebelah kiri di antara ketiga orang itu pun dengan gerakan secepat kilat meloloskan pedang yang tersoran pada punggungnya. Jelas mereka telah menyadari menghadapi musuh tangguh setelah melihat gerakan yang indah dan enteng dari Siau Ling waktu melayang turun ke permukaan tanah barusan. Sikap Siau Ling sangat tenang ia melirik sekejap wajah Be Bun Huyye lalu melangkah ke depan lambat dua terhadap barisan yang telah mempersiapkan diri ia tidak ambil pusing bahkan memandang sekejap pun tidak. Ternyata Be Bun Huyye seorang jago yang berilmu tebal kipas yang semula berada di tangan kanan kini dipindahkan ke tangan kiri dengan cepat sedang pedang yang berada ke tangan kanan terhadap tindakan Siau Ling yang mendekat sama sekali tidak mencegah maupun menegur. Lain halnya dengan ketiga orang lelaki kekar yang berdiri di belakang Be Bun Huyye mereka tidak bisa menahan sabar dan mulai menggerakan toyanya menyerang dari kedua belah sayap kiri dan kanan sehingga posisi mereka saat ini berbentuk barisan segitiga yang kuat. Mendadak Siau Ling berhenti tangan kanannya secepat kilat meloloskan pedang panjang yang tersoran di atas punggung. Siapakah saudara terdengar Be Bun Huyye menegur sembari tertawa dingin tiada hentinya. Cai Hai Siau Ling, oh oh oh, kiranya Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung selamat berjumpa selamat berjumpa, terima kasih saudara adalah Be Bun Huyye, Benar Cai Hai bernama Be Bun Huyye, dan merupakan Chong Piao Chu dari Iho Siankan empat keresidenan besar sambung seng pemuda lebih lanjut. Gerombolan liar bulim tak bisa dibandingkan dengan kecermelangan nama perkampungan Pek Hoa San Chung Tukas Be Bun Huyye dengan cepat. Suasana untuk beberapa waktu jadi sunyi seperminum teh kemudian Siau Ling kembali memecahkan kesunyian ujarnya, kita tidak saling kenal-mengenal, apa sebabnya saudara memimpin jago-jago bulim untuk memusuhi aku orang si Siau. Apapunlah kesalahan orang dua bulim di kolong langit sehingga Siau Chung Chu begitu tega turun tangan keji menjagali mereka apalagi di antara kesembilan korban kejahatanmu. Salah satu di antaranya merupakan pembantu setiaku. Jangan dikata aku harus menuntut balas buat seng korban yang menemui ajalnya di tanganmu cukup perbuatan Siau Chung Chu yang bikin keonaran di daerah kekuasaan Chai Hai sudah cukup memaksa aku Be Bun Huyye tak bisa berpeluk tangan lagi. Hei, perkampungan Pek Hoa San Chung pun didirikan di atas daerah kekuasaan sebagai Cong Piau Pacu empat keresi denan besar. Mengapa perkampungan itu tidak kau urusi jengek Siau Ling dingin? Kalau kau Be Bun Huyye betul dua seorang Cong Piau Pacu dari Ih Ong Siangkan empat keresi denan besar yang baik. Seharusnya kau pergi cari gara dua dengan mereka orang dua perkampungan Pek Hoa San Chung, merah padam selembar wajah Be Bun Huyye. Menurut pendapat Chai Hai saat ini pun masih belum terlambat untuk melakukannya, dia coba membela diri. HMM kau tidak lebih karena jury akan nama besar Jen Bok Hong dan tidak berani mencari gara dua dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung. HAA, HAA, kalau saat ini yang kau hadapi bukan aku Siau Ling melainkan Jen Bok Hong, kalau Jen Bok Hong lalu kenapa tukas Be Bun Huyye sangat gusar. Kalau yang kau hadapi saat ini adalah Jen Bok Hong aku berani bertaruh 100% kau Cong Piau Pacu tak akan berani munculkan diri untuk melawan dirinya. Ia merandek dan mendungak tertawa terbahak dua sambungnya, pada saat ini bukan saja kau orang Sibai seorang diri kendati semua jago yang berani mencari gara dua dengan aku Siau Ling. Pada saat ini pun tak seorang yang berani mencabut kumis harimau dengan mencari gara dua dengan Jen Bok Hong. Sekalipun beberapa patah kata ini diucapkan dengan nada menyindir tapi dalam kenyataan memanglah demikian. Air muka Be Bun Huyye berubah sangat hebat sinar matanya berkilat alis mencuat ke atas dengan penuh kegusaran bentaknya. Selama ini Jen Bok Hong bersembunyi dalam perkampungan Pek Hoa San Chung tak berani berkutik peristiwa munculnya kembali orang itu ke dalam dunia persilatan pun baru terjadi beberapa bulan ini. Apakah kau anggap perkampungan Pek Hoa San Chung betul dua sudah menjadi sarang tempat bersembunyi yang sangat kokoh? HMMM kali ini kau sebagai orang Sibai akan bereskankah sebagai Sam Chung Chu kemudian baru cari Jen Bok Hong untuk sekalian meringkusnya? Oh 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 bualanmu sungguh besar kau takut hanya aku Siau Ling pun kau tak sanggup memenangkannya. HAA, 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 sungguh indah ucapanmu Be Bun Huyye tertawa gelak untuk menyalur hawa gusar yang susah dikendalikan itu. Sam Chung Chu bisa melukai sembilan orang jago-jago bulim secara beruntun ini membuktikan apabila kepandaian silat yang kau miliki sangat lihai aku orang Sibai siap menanti petunjukmu. Chong Piau Chu tiba-tiba tiga orang laki dua bersenjatakan itu berkata secara serentak. Untuk membunuh seekor ayam apa fadahnya menggunakan golok pembunuh kerbau tak usah Chong Piau Chu repot dua turun tangan sendiri biarlah cukup. Kami bertiga yang menghadapinya, sembari berseru tiga batang tongkat perak dengan memancarkan cahaya berkilauan menyambar memenuhi angkasa dengan menerjang dari tiga arah yang berlawanan mereka gempur Siau Ling habis duaan. Pedang panjang yang ada di tangan Siau Ling segera bergerak dengan menggunakan jurus Tian Li San Hua atau Dewi Langit menyebar bunga di tengah berkelebatnya cahaya keperak duaan berkuntum dua bunga pedang menyebar memenuhi angkasa tubuh pun dengan cepat berhasil lolos keluar dari tengah gencetan ketiga buah serangan gabungan tersebut. Melihat berlapis duanya kuntum bunga pedang yang menutupi seluruh angkasa dalam hati ketiga orang lelaki kekar itu merasa terperanjat pikirnya, nama besar perkampungan Pek Hoa San Chung ternyata bukan nama kosong belaka kepandayan silat yang dimiliki orang ini sungguh aneh, karena berpikir demikian toya perak yang dilancarkan ke depan mengikuti jalannya pikiran ditarik kembali untuk melindungi keselamatan sendiri. Menggunakan kesempatan sewaktu ketiga orang itu mengubah posisinya dari kedudukan menyerang jadi kedudukan bertahan Xiaoling meloncat keluar dari kepungan ketiga orang itu dan menerjang ke hadapan Be Bun Huyie. Ingin melukai orang tanpa sebab lebih baik aku minta pelajaran dari ilmu silat Chong Piau Pacu yang lihai, Be Bun Huyie yang melihat gerakan pemuda itu sangat cekatan dan di dalam beberapa kali kelebatan saja dengan mudah berhasil lolos dari kepungan ketiga orang itu. Tidak aneh orang ini bisa melukai sembilan orang jago bulim secara beruntun kepandayan silat yang ia miliki ternyata sangat lihai, terdengar tiga kali suara bentakan keras bergema memecahkan kesunyian ketiga orang lelaki kekar bersenjata toya perak itu. Sekali lagi menubruk ke depan senjata toya perak yang ada di tangan mereka dengan berpisah dari tiga arah yang berlawanan menotok badan Xiaoling. Ketika Xiaoling berhasil meloloskan diri dari kepungan mereka bertiga lelaki dua kekar itu merasa kehilangan muka. Karena itu serangan gabungan mereka kali ini dilancarkan dengan sangat hebat kekuatan serangan toya mereka menggulung laksana amukan ombak. Arah yang ditujukan dada bagian yang sama. Oh oh oh, jumlah musuh lebih banyak daripada aku. Aku harus kacaukan dulu kedudukan mereka pikir Xiaoling dalam hati. Mereka bertiga bukan tandinganku katanya cepat. Caihak tidak, karena berpikiran demikian pedangnya didorong keluar dengan gerakan menggulung tenaga lunak berhawa imb yang dikumpulkan sekitar pedang segera menempel di atas toya perak yang datang dari sebelah kanan dan merosot ke bawah mengikuti gerakan mereka. Setelah itu pedangnya bergerak lebih ke depan diimbangi majunya badan ke sisi tubuh musuh. Ujung pedang khusus mencari pergelangan kanan seng lelaki yang mencekal toya. Dalam gerakannya ini bukan saja Xiaoling berhasil menghindarkan diri dari datangnya serangan bahkan menghindarkan diri dari datangnya serangan bahkan mengirim pula pukulan balasan hebat ke arah lawannya. Serangan toya dari timur maupun utara sama dua menemui sasaran kosong. Si lelaki kekari yang ada di sebelah barat waktu melihat Xiaoling berani saling mengadu kekuatan dengan bentrokan pedangnya di atas toya, diam dua merasa girang pikirnya, salahmu sendiri cari penyakit dengan berbuat begini, tenaga murninya dikerahkan semua dan mendorong keluar ia berharap bisa menggetar lepas pedang yang dicekal Xiaoling. Siapanya ketika pedang Xiaoling bentrok dengan toya peraknya bukan saja ia tak berhasil pukul lepas senjata lawan malahan toya sendiri yang kena terhisap di atas pedang itu. Kali ini dia baru terperanjat dalam pada itu Xiaoling sudah menerjang lebih ke depan ujung pedangnya berkelebat mengancam pergelangan tangan kanan. Gerakan ini dilakukan cepat bagaikan menyerang mendesak hampir dua dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Lelaki kekar tersebut tak bisa berkutik lagi tanpa pikir panjang ia kendorkan cekalan toyanya. Tangan kiri Xiaoling berkelebat ia tak membiarkan toyat tersebut jatuh ke tanah dan di dalam sekali sambaran dicekalnya senjata tersebut dalam genggaman. Saat ini pedangnya masih mengandung sisa tenaga yang cukup kuat untuk melukai atau mencabut jiwa lelaki kekar tersebut asalkan ia mau dan getarkan pergelangan kanannya ke depan. Tapi pemuda si Xiaoling tidak ingin turun tangan ke Ji dengan menggunakan kesempatan tersebut. Mendadak kaki kirinya melancarkan sebuah tendangan kilat ke arah muka. Tendangan ini muncul dengan kecepatan luar biasa bahkan jauh ada di luar dugaan siapapun jua. Beraat dengan telak tendangan tersebut bersarang pada tengkuk lelaki kekar itu. Kontan badan orang itu mencelat ke belakang dan terpental 45 depa dari tempat itu. Serangan balasan Xiaoling bukan saja dalam satu jurus berhasil menghancurkan kepungan tiga orang itu bahkan berhasil merebut senjata lawan dan menentang roboh di antaranya. Kehebatan ilmu silatnya segera membesonakan hati semua orang. Kedua orang yang berada di sebelah timur dan utara berdiri termangu dua sedangkan Be Bun Huye berada dalam keadaan melengat. Tapi sebentar saja kedua orang lelaki itu telah tersadar kembali Toya mereka diputar sedemikian rupa mengelilingi tuburkan mereka menghajar batok lawan. Setelah mengetahui sampai dimanakah kekuatan lawan Xiaoling masukkan kembali pedangnya kembali ke dalam sarung hawa kuakang disalurkan mengelilingi badan lengan yang kuat mendadak diputar kencang menyambut kedatangan serangan Toya itu dengan keras lawan keras. Ter-a-a-ang suara bentrokan senjata tajam berkumandang memenuhi angkasa si lelaki yang berada di sebelah timur kehilangan senjata Toyanya karena tergetar lepas dari cekalan sedang lelaki yang berada di sebelah utara kendati senjatanya tidak sampai lepas sepasang lengannya tergetar kaku dan linu untuk beberapa waktu ia tak sanggup mengangkat senjatanya kembali. Agaknya Xiaoling sama sekali tidak menyangka ia memiliki tenaga kuakang sesempurna ini setelah melengak sejenak pemuda itu segera berpaling ke arah Bebun Huiye. Chong Piao Pacu silahkan memberi petunjuk serunya. Toya yang kena direbut lawan dengan cepat diputar dan membabat pinggang lawan dengan jurus Lekshaungerui atau tenaga sakti menyapu lima bukit. Setelah mengetahui bagaimana dasyatnya tenaga kuakang yang dimiliki lawan Bebun Huiye tidak berani menyambut datangnya serangan tersebut dengan gerakan keras lawan keras sepasang pundak sedikit bergerak badannya sudah mundur delapan dipa ke belakang. Melihat pihak lawan mundur Xiaoling putar Toyanya sedemikian rupa seraya menerjang ke depan pada dasarnya dalam benak pemuda ini sudah hafal dengan berbagai ragam ilmu silat dari perguruan manapun kendati ia belum pernah menggunakan senjata Toya tapi setelah menyerang semua jurusnya menggunakan ilmu Toya dari perguruan kalangan lurus. Haruslah diketahui Chung San Pek, Lam Ih Kong serta Liu Sian Chu bertiga bukan saja ahli dalam bidangnya masing-masing merekap pun paham terhadap segala macam ilmu silat baik dari perguruan besar maupun dari partai dua yang ada di kolong langit. Terutama sekali Chung San Pek sebagai seorang manusia yang gemar mempelajari berbagai macam ilmu apa yang ia ketahui dalam benaknya bukan saja ilmu silat dari pelbagai perguruan serta partai bahkan soal ilmu pertabiban serta ilmu perbintangan pun sangat liha. Pada dasarnya Xiao Ling adalah seorang pemuda cerdik ditambah lagi berjumpa dengan guru panda yang bersama dua mendidik dirinya walaupun hanya lima tahun ia belajar tapi kesempurnaan serta keberhasilannya melebih orang lain yang belajar ilmu silat selama puluhan tahun. Kecuali mempelajari ilmu pedang, ilmu telapak, ilmu meringankan tubuh serta ilmu menyambit senjata rahasia sebagai ilmu andalan ketiga orang gurunya ia hapal pula dengan pelbagai jurus aneh dari senjata macam apapun apalagi senjata Toya merupakan salah sebuah senjata tajam yang umum di antara 18 macam senjata sudah tentu ia dapat mainkan pula dengan sempurna. Be Bun Huiye terkenal sebagai seorang jago berkepandaian silat campuran 18 macam senjata dapat ia gunakan dengan sempurna kini setelah melihat ilmu Toya yang digunakan Xiao Ling ternyata adalah jurus dua serangan paling sempurna dari ilmu Cheng Tiong Kun Hoa yang lihai diam 2 ia merasa gegetus. Dalam sekejap mata Xiao Ling sudah melancarkan delapan buah serangan berantai Toyanya dengan menimbulkan suara desiran tajam menyambar dan membabat memenuhi angkasa membuat debu pasir serta rumputan yang ada di daerah sekelilingnya satu tombak beterbangan menyilaukan mata. Sekalipun begitu dengan mudah dan mantap Be Bun Huiye berhasil menghindarkan diri dari ke-18 buah serangan tersebut. Kendati Xiao Ling tidak buka suara diam 2 dalam hati merasa kagum pikirnya, gerakan berkelit yang diperlihatkan orang ini amat sempurna sungguh jarang bisa ditemui jago semacam ini dalam bulim. Menanti Xiao Ling telah menyelesaikan ke-18 jurus ilmu berantainya Be Bun Huiye baru menggerakkan pedang pada tangan kanannya untuk mengirim sebuah tusukan ke depan bersamaan itu pula kipas di tangan kirinya membabat ke depan mengirim segulung kebasan angin pukulan santar. Pedang menusuk pergelangan kanan Xiao Ling mencekal Toya sedang senjata kipasnya mencegap jalan mundur Xiao Ling dalam satu jurus ia menggunakan gerakan dan bertahan secara berbareng. Oleh serangan balasan ini Xiao Ling terdesak dan mundur selangkah ke belakang. Dalam hati kecilnya Be Bun Huiye mengerti asal ia memberi kesempatan bagi Xiao Ling untuk melanjutkan serangannya maka pihak lawan pasti akan mengeluarkan jurus ilmu Toya yang lebih lihai untuk mengurung dirinya karena itu badannya segera mendesak ke depan mendekati sisi tubuh Xiao Ling. Tangan kiri mencegap kipas tangan kanan membawa pedang menyerang pemuda itu habis dua-an. Walaupun Xiao Ling pandai dalam penggunaan berbagai macam senjata tajam tapi yang paling diandalkan pemuda ini adalah ilmu pedang serta ilmu telapak. Ditambah pula ia kekurangan pengalaman dalam menghadapi lawan setelah berbuat sedikit kesalahan ia terdesak dan kena terkurung dalam serangan dua gencar pihak lawan. Sebaliknya Be Bun Huiye walaupun belum lama terjunkan diri dalam dunia Kang Ou tapi dia adalah seorang jagoan yang berpengalaman dalam menghadapi beratus dua kali pertarungan sengit. Dalam waktu hanya empat lima tahun ia berhasil menaklukan para jago-jago dari Ih Ong Siang sertakan empat keresidenan besar sehingga diangkat sebagai Cong Piau Pacu. Dari keempat keresidenan tersebut sudah tentu hal ini bukan suatu pekerjaan yang sangat mudah. Kecuali lihai dalam hal ilmu kepandayan silat kecerdasan otakmu pun sangat luar biasa, setelah diam dua memperhatikan beberapa buah jurus serangan siau ling bukan saja ia mempunyai perasaan telah menjumpai musuh paling tangguh selama hidupnya. Bahkan ia pun berpendapat baik ilmu silat maupun tenaga kuokang yang dimiliki lawan berada di atas kesempurnaan kepandayan silat sendiri. Kalau suruh ia bergebrak secara terang dua an melawan pihak lawan dirinya pasti akan menderita kalah. Karena itu mengambil kesimpulan untuk mengalahkan siau ling ia harus menggunakan kelemahan lawan yang disadari oleh pemuda tersebut. Sudah tentu saja hal ini harus mengandalkan pengalamannya dalam menghadapi beratus dua kali pertarungan yang pernah mereka alami. Sisa waktu sesaat setelah siau ling menyelesaikan permainan toyanya hanya berkelebat sekejap. Matt mengambil kesempatan yang paling baik inilah Be Bun Huyie melancarkan serangan balasan mendesak ke sisi tubuh siau ling. Dengan membawa senjata toyanya yang berat dan tidak terbiasa di tangan kena didesak oleh serangan gencar dari Be Bun Huyie ini jadi kerepotan dan tak sanggup mengatasi situasi ia terdesak hebat dan mundur tiada hentinya. Tampak ujung pedang Be Bun Huyie berkelebat membentuk berkuntum dua bunga pedang yang selalu mengancam sepasang pergelangan siau ling yang mencekal toyanya. Hal ini memaksa pemuda tersebut tak sanggup mengadakan perubahan untuk menolong situasi. Ditambah lagi kipas di tangan kiri orang Shibie itu sebentar membuka sebentar menutup selalu menotok serta membabat jalan darah penting dalam tubuhnya memaksa siau ling mau tak mau harus mengutamakan berkelit dahulu daripada melancarkan serangan balasan. Dalam sekejap metu Be Bun Huyie telah melancarkan 36 buah serangan pedang serta 24 jurus serangan kipas. Dalam jangka waktu selama ini siau ling selalu tak sanggup mengirim sebuah serangan balasan pun ia kena terdesak mundur sejauh satu tombak lebih. Ketika itulah C.E. To Anyo yang bersembunyi di atas pohon tak dapat menahan sabar lagi ia berseru keras. Kalau kau tidak mau membuang senjata toyamu lagi sekalipun harus bergebrak seratus jurus lagi pun kau tak berakal bisa melancarkan sebuah jurus serangan balasan pun apa gunanya mencari susah dan kerepotan buat diri sendiri. Selama ini yang terpikir oleh siau ling adalah ruang kosong di antara serangan 2B Bun Huyie yang tiada hentinya itu untuk kemudian berusaha melancarkan serangan. Menurut pendapatnya asalkan ia berhasil melancarkan sebuah serangan balasan maka posisinya yang terdesak hebat ini pun bisa direbut dan diatasi kembali. Justru karena pusatkan pikiran dalam merebut posisinya inilah ia jadi lupa untuk berpikir sampai di situ. Kini setelah mendengar ucapan dari C.E. Toanyo ia baru sadar kembali pikirnya, urusan segampang ini mengapa tak terpikir oleh ku bila sejak tadi aku buang toyamu ini bukankah sepasang tanganku tak terlalu kerepotan dan terancam terus oleh pedang lawan aku memang tolol bukankah lebih enak berkelahi dengan tangan kosong daripada mencekal toyamu yang sama sekali tak berguna ini Bahkan barusan pasti bisa membabat putus seluruh lengan kiri siauling atau paling sedikit menghancurkan tulang duanya kehilangan kemampuannya untuk bergebrak lagi. Siapa sangka sewaktu kipasnya hampir membabat di atas pundak pemuda tersebut tiba-tiba ia merasa adanya segulung tenaga besar dan kuat menahan serangan itu beberapa senti di atas badan lawan. Terima kasih telah menonton!